Kan dulu tau bahwa kau pemain PSMS Medan gitu Jangan kau main kek begini Istilahnya tuntutanmu lebih besar Padahal kau apapun belum berbuat Kan mau Kali ini kita bersama Pak King Kita akan bertanya-tanya tentang bagaimana Perkembangan PSMS sekarang ini setelah Kompetisi belum jelas Ya Pak King, bagaimana perkembangan tim sekarang Pak King Horas Laitapi Hari ini Kami menjelaskan bahwa Kondisi tim tetap dalam Kaitan solid Artinya semua pemain dan pelatih Bersepakat bagaimana Ingin melanjutkan Liga 2 Ini dengan baik Tentu hasil Keputusan rapat Di Yogyakarta Minggu kemarin Kami sampaikan Kepada seluruh pemain dan pelatih Dan juga kepada Dewan Pembina kita Pak Hedy Ramayani Jadi di dalam keputusan rapat Kemarin internal pelatih Dengan pemain dan manajer Pak Mulyadi Kita sepakati Bahwa untuk Minggu pertama ini Pemain Yang berada di luar kota Silahkan Boleh kembali Kulang Untuk menemui Istri dan anak Nah diberi Waktu 10 hari Untuk pemain lokal Yang ada di Medan Tetap mengikuti Latihan yang dipimpin Oleh Ansari Lubis Artinya program dari Pelati Gomez sudah diberikan Ke Ansari Lubis Untuk Diadakan latihan Senin Rabu dan Jumat Kemudian untuk pemain Yang berada di luar kota Yang kembali Keluar kota Latihannya akan Di monitoring Dengan memakai Video virtual Latihan Supaya Kita mengetahui Bagaimana kondisi dia Di daerah Untuk latihan Sebagaimana Seorang pemain Sepat bola Jadi pemain Yang luar daerah Sudah pulang Ke Kampung masing-masing Kalau untuk pemain Yang luar kota Kemarin kita Memulai dengan Timbang badan Timbang badan Misalnya timbang badannya Kemarin A60 Dia nanti Waktu masuk Di tanggal 1 November Arus A60 Atau minimal 59 Atau 60 Jangan timbang badannya Nanti tanggal 1 November Beratnya naik 5 kilo Jadi 65 Nah ini yang bahaya Jadi Kalau dia A60 kilo Atau 70 kilo Berarti dia latihannya Continue Berarti latihannya bagus Kemudian Beberapa pemain Dari kemarin Sudah Perancang-ancang Untuk kembali Mungkin Karena Ada yang sudah Berangkat 2-3 orang Termasuk Oka John Semua sudah pulang Mungkin hari ini Juga 2 orang Besok Sisanya 2 orang 4 orang lagi Itu Tiket kita kasih Mengenai tiket Kita sudah kondisikan Jadi kita patuh Terhadap Regulasi PCC Artinya Dalam hal ini Untuk pemain Yang gajinya 25% Tentu Tentu Itu sangat kecil Kami berkoordinasi Dengan Dewan Pembina Dan disepakatilah Kita tambah 15% Jadi 40% Artinya 25% Dalam bentuk Gaji Yang 15% Kita anggap Itu menjadi Pengganti Uang transport Jadi 40% Dia terima Jadi mungkin Itu sudah Paslah Dengan selama ini Mereka terima 60% Kemarin Memang Ada keinginan Dari pemain Kalau bisa pak Kami jangan 40% Tapi 50% Tapi kita juga harus berpikir Rasional Karena kita bilang Klub ini sekarang Dari subsidi mana pun Tak dapat Baik itu dari sponsor Kita tidak ada Baik itu dari Bantuan Liga pun sendiri Tidak ada Semua ini pada Kosong Apa yang mau kita buat Kecuali hanya mencari Bantuan dari sana sini Untuk bagaimana bisa Menutupi kos Daripada Tim PSMS itu sendiri Karena Tim PSMS itu sendiri Kosnya Kalau rata-rata Per bulan itu Penggajian pemain Berkisar 500 lebih Sampai 600 Belum lagi termasuk Catering Belum lagi termasuk Apartemen Pemain Pelatih Dan juga Belum termasuk Biaya-biaya Latihan Dan uji coba Dan wasit Segala macam Tentu ini sangat berat Jadi sementara Pemasukan dari mana pun Kita belum tahu Bantuan dari Liga Tak ada Mereka menyatakan Kalau ada Abah-abah dari Polri Sudah dijatakan Kompetisi akan bergelar Tanggal berapa Dan bulan berapa Tentu Segera subsidi Akan kami cairkan Itu pun Bukan yang besar Cuma 150 juta Kemarin Di dalam rapat Liga Di Jogja Menyatakan Bahwa untuk Uang tunda Karena ini Batal digelar Cuma diberikan 25 juta Bukannya Uang tunda Mungkin tambah Satu bulan Kompensasi lagi Masih wajar Artinya Yang kita keluarkan ini Ratusan juta Yang ditambah Cuma 25 juta Yang tidak setimpal Tapi apa Mau dikatakan Kita sudah Motot Keliga Itulah Memang mereka juga Kedodoran Karena sponsor Pada tidak mau Sama halnya dengan kita Nah kita juga disini Beberapa sponsor Kita hubungi Ah kompetisinya Tidak jelas Nantilah bang 2021 Jadi inilah Terpaksa kami Pak Mulia di Pak Manajemen Saya Dan beberapa Pengurus Termasuk Pembina kita Pak Edi Ya mencari Sana sini Sana sini Untuk menutupi Semua kebutuhan Termasuk Semua pengurus Yang ada disini Gaji 40% Mulai kapan Berlaku Pak Mulai depan Kalau yang bulan ini Sudah siap Semua 60% Kalau bulan ini Semua Mudah-mudahan Tidak ada halangan Tidak ada ambatan Mengenai penggajian Pemain Mengenai catering Mengenai kebutuhan Tim Segala macam Uang sewa Apartemen Semua ini Kebutuhan pemain Kebutuhan pelatih Semua sudah kita Selesaikan Dan sudah beres Tidak ada kendala Nah kendalanya Sekarang bagi Management Apa Kan gitu Ini kompetisi Tidak jelas Kita tengok Bapak sendiri Nanti kapan Saya juga Mengundang Laitabe Besok Mari kita Lihat lagi Stadion Teradan Bagaimana Perkembangannya Kita kan Sudah Buat Perapian Di sana Tambah Keramik Kasih bagus Tambah Tempat duduk Pemain Kita kasih bagus Lagi Tambah Owning Di luar Kita kasih Tambah Supaya Kena hujan Semua sudah Kita betulin Lagi Nah ini kompetisinya Tidak jelas Apa yang mau kita bikin Nah Ketua Umum PCC Saja Yang Komjet Purnawirawan Bintang 3 Menyatakan Kompetisi bisa digelar 1 November Kalau tidak 1 Desember Kalau tidak 1 Desember Kalau tidak 1 Januari Itu pernyataan dia Se-Indonesia Sudah merekam Seperti itu Artinya Kalau kita Lihat situasi Seperti ini Ya kemungkinan Yang ini 1 Januari Itu Kenapa Realistis Karena disitu Habis pilkada Jadi Sasaran Antaranya COVID Ini hanya Dibuat Sasaran Antara Saja Sebenarnya Bukan itu Tema Tujuan Cuma Kemarin itu Beliau Menyampaikan Kompetisi Ditunda 1 bulan Itu Tidak ada Bahasa Dari polisi Seperti itu Itu Ada Hanya Supaya Semacam Pembasuh hati Saja Kepada Klub Klub Oh Tunda Sebulan Kalau Dia bilang Kompetisi Ditunda Sampai Dengan Batas Waktu Yang Tidak Ditentukan Ini Pasti Klub Pasti Marah Kan Gitu Pasti Ini Pasti Itu Supaya Tidak Marah Dibilang Ditunda Sebulan Mana Ada Jaminan Ini Tanggal 20 Dari Tanggal 20 Ini Ketanggal 1 Nanti 10 Hari Ini Apa Bisa Jadi Kalau Keluarlah Surat Polri Tanggal 1 November Kompetisi Belum Tentu Juga Mesti Digelar Karena Persiapan Itu Harus Ada Pematangan Pematangan Itu Harus Ada Dengan Jadwal Bagaimana Dengan Wasit Bagaimana Semuanya Akan Diset Ulang Lagi Itu Makan Waktu Juga Mau 20 Hari Lagi Pula Keterangan Dari Polisi Setelah PSSI Memastikan Kompetisi 1 Januari Baru Kasih Orang Itu Tidak Bagaimana Ijin Katanya Kan Bukan 1 November 1 November Kan Baru Bagaimana Ijin Memang Tidak Ada Karena Itu Dua Tadi Sekarang Ini Dalam Kondisi Pihak Kepolisian Tidak Mau Terbagi Konsentrasinya Terpecah Karena Sekarang Konsentrasi Pihak Kepolisian Kita Apresiasi Konsentrasi Mereka Bagaimana Menurunkan COVID-19 Corona Bagaimana Polisi Juga Disalahkan Siapa yang Sekarang Berani Jamin Saya Tanya Ini Kemarin Dalam rapat Saya Tanya Siapa yang Berani Jamin Kita Bilang Di luar Di dalam Stadion Tanpa Penonton Oke Running Jalan Tapi Semua Orang Yang Di luar Stadion Minta Bikin Layar Besar Di KBKB Pasti Nonton Sementara Sekarang Semua Pejabat Baik itu Polisi Militer Semua Bagaimana Memberantas Supaya Tidak Ada Keramean Sementara Kita Buat Keramean Nah Di luar Stadion Rame Penuh Sesak Manusia Memasuk Nanti Bobol Apanya Pintunya Jebol Pintu Masuk Orang Semua Walaupun Tanpa Tiket Jembol Masuk Mau Bilang Apa Kita Segala Macam Dia Tidak Mau Keluar Tidak Mungkin Pertandingan Ditunda Atau Ini Jadi Marilah Kita Ormati Apa Yang Sudah Diputuskan Sembari Kita Berdoa Semoga Semua Ini Bisa Lancar Semoga Semua Ini Corona Ilang Semoga Pilkada Aman Semoga Republik Aman Sepak Bola Kita Jaya Terus Baking Soal PCMS Ini Nanti Kompetisi Kompetisi Dimulai 1 Januari Apakah Mereka Wajib Berkumpul Kemari Kalau Pemain Kita Kalau Pemain Tanggal 1 November Memang Itu Ketentuan Sudah Kita Sampaikan Sambing Tanya Sama Mereka Klaim Maunya Seperti Apa Karena Kemarin Waktu Rapat Dengan Pembina Kita Setelah Kita Bincang Bincang Dengan Manager Semua Dengan Pelatih Disini Disimpulkanlah Dari Utusan Pemain Dua Orang Ikut Menjumpai Apa Unik Mereka Apa Yang Mereka Sampaikan Jangan Nanti Dipikir Itu Rekayasa Pengurus Atau Pelatih Atau Sekretaris Atau Manager Jangan Ikut Kami Bawa Pemain Sama Peraset Teknis Parlin Kami Bawa Ayo Kita Rame Rame Bicarakan Duduk Di Rumah Dinas Pak Ini Kita Sampaikan Maunya Diambil Kesepakatan 1 Januari Kumpul lagi Semuanya 1 November Sebenarnya Kalau Pembina kita Tidak ada Istilah Libur-libur Ini Mainkan Terus Nggak Pula Libur-libur Cuma Kita Dari Sisi Dia Mengerti Dari Sisi Kemanusiaan Kalau Pemain Yang Sudah Berumah Tangga Tentu Ya Kepengin Jumpa Istri Sama Anak Sebentar Walaupun Ini Profesional Tapi Karena Waktu Masih Panjang Oke Oke Dia Sepakati Berapa Alamak Ini General Saya Lapor Bahwa Rencana Tanggal Sekian Tanggal 20 Sampai Tanggal 30 Lebih Kurang 10 Hari Karena Ada Satu Hari Libur Nasional Panjang Dan Sebagainya Jadi At least Tanggal 1 November Hari Minggu Semua Pemain Sudah Berkumpul Tanggal 2 Hari Senin Sudah Mulai Kegiatan Latiha Soal Kontrak Sudah Selesai Perpanjang Kontrak Soal Kontrak Kemarin Kami sudah Sampaikan Kepada Pemain Bahwa Kontrak Itu Secara Otomatis Diperpanjang Nah Kalau Mereka Yang Tidak Mau Diperpanjang Kontrak Silahkan Cari Klub Lain Kita Tidak Bisa Menahan Juga Tapi Alangkah Bodohnya Seorang Pemain Cepak Bola Saat Ini Dengan Kondisi Seperti Ini Kalau Dia Masih Mau Macem Macem Lagi Apalagi Kita Ini Sudah Sangat Serius Sangat Ini Sangat Itu Dan Kita Lihat Artinya Sekarang Maaf Cakap Kalau Untuk PSMS Kalau Misalnya Satu Yang Keluar Sepuluh Yang Masuk Kalau Saat Sekarang Ini Karena Berita PSMS Ini Sudah Se-Indonesia Sudah Tahu Sudah Menggemar Bahwa Sekarang Lagi Seriusnya PSMS Ini Untuk Bagaimana Promosi Ke Liga Satu Dengan Materi Pemain Liga Satu Manajemen Juga Lebih Kata Orang Itu Manajemen Juga Lebih Bagus Artinya Seperti Itu Jadi Kita Juga Transparan Saja Semua Keuangan Bisa Dicek Semua Ini Bisa Dicek Kita Tidak Punya Sumber Dana Dari Lain Kita Cari Sana Sini Sana Sini Kemudian Kalau Pemain Juga Berulah Berarti Hatinya Sudah Tidak Di PSMS Kalau Hatinya Sudah Tidak Di PSMS Untuk Apa Kita Pertahankan Dia Yang penting Sekarang Hatinya Di PSMS Kalau Hatinya Gaji Dia pun Besar Uang Yang Diterima Besar Hatinya Tidak Di PSMS Saya Tidak Usah Silahkan Angkat Kaki Cari Klub Lain Kalau Dia Lebih Baik Sekarang Aja Dari 24 Tim Ini Khusus Kepada Laitap Ini Saya Sampaikan Sama Lait Kandung Kasihan Masih Klobat Lait Kandung Kita Dari 24 Tim Ini Yang Liga 2 Hanya 10 Tim Yang Serius Boleh Saya Bilang 10 Tim Yang 14 Tim Ini Tak Ada Karena Tak Ada Dia Menunggu Kapan Liga Ini Mau Diputar Disitu Dia Berikumpulkan Pemain Dia cukup Putra Daerah Dia Kumpulkan Istilahnya Pemain-pemain Mau X Liga Tiga Mau Pemain-pemain Yang muda-muda Yang penting Dia Tanding Tidak WU Artinya Pemain-pemain Yang bergaji 2 juta Jadi Masih Bisa Dikumpuli Daerah Daerah Dengan Subsidi Yang Diberikan Oleh Liga Dengan Dikeluarkannya Malah Dia Untuk Klo Paling 50 juta Sebulan Sudah Semua Disitu Sementara Kita Keluarkan Biaya Di Pcms 750 juta Kan Jauh Bega Jadi Itulah Pemain-pemain Juga Kami Minta Ya Rasional Menanggapi Ini Siapa Yang Mau Corona Seperti Ini Kan Gak Ada Satu Sisi Kami Terangkan Semalam Dan Ini Juga Arus Arus Transparan Kita Sampaikan Di Media Bahwa Sejak Januari Sampai Oktober Sepuluh Bulan Ini Persiapan Tim Hanya Main Sekali Dimaren Itulah Tiga Naga Lebihnya Apa Latihan Taktik Uji Coba Sana Sini Gaji Gaji Jalan Makan Jalan Catering Jalan Bukan 7,5 Milyar Itu Habis Untuk Sepuluh Bulan Itu Inilah Jadi Pemain Jangan Waktu Dia Terima Uang Teken Enak Dia Begitu Ada Begini Oh Pak Kami Kok Bisa Begini Kami Kurang Begini Aku Ada Kredit Rumah Ya Itulah Dia Resikonya Seorang Pemain Sepak Bola Kredit Mobil Kredit Tidak 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 Cukup Gaji Gaji Gimana Bisa Kita Ngomong Seperti Itu Artinya Kami Tidak Bisa Ngomong Ke PCC Jangan Laku Bikin 25 Pak PCC Atau Liga Naik Kasihan Pemain Bisa Itu Kan Mereka Bikin Itu Dengan Suatu Pertimbangan Yang Luar Kenapa Dapat Angka 25 Dapat Angka 50 Dapat Angka 60 Itu Sudah Dipikir Dipikirkan Betul Makanya Waktu Pembagian Kalau Jalan Ini Karena Situasi Corona Untuk Liga 2 60% Untuk Liga 1 50% Karena Gaji Pemain Liga 1 Lebih Besar Dari Gaji Liga 2 Kalau Sekarang Ini Buat PCMS Antara Liga 2 Liga 1 Sama Gajinya Makanya Kita Buat Seperti Itu Rata Pemain Yang Ada Di PCMS Sekarang Ini Semuanya Enjoy Gak ada Yang Merasa Kesulitan Gak ada Yang Merasa Kesusahan Vitaminnya Dipikirkan Pak Edy Madunya Dipikirkan Sepatu Yang Dipikirkan Semua Dipikirkan Pendeknya Tinggal Hati Mereka Ini Ke PCMS Harus Menang Itu Aja Jangan Lagi Main Main Kalau Artinya Istilah Bahasa Medan Mengke Terlalu Dimanjakan Jadi Kita Dalam Bahasa Kita Jangan Jangan Bilang Pemain Besar Kepala Tunjukkan Bulu Kau Bahwa Kau Pemain PSMS Medan Jangan Kau Mengkek Begini Istilahnya Tuntutan Lebih Besar Padahal Apapun Belum Berbuat Kan Maunya Kau Tunjukkan Bahwa Kau Pemain Hebat Kau Pemain Bagus Membel Untuk PSMS Dengan Menang Baru Kita Pun Sur Mungkoko Minta Apapun Dikasih Tapi Kau Kau Belum Apa Banyak Pemintaan Kau Nah Istilah Medan Tahulah Pak Edi Beliau Lebih Paham Dari Kita Semua Asam Garam Jam Terbang Semua Melih Beliau Lebih Hakli Jadi Jangan Coba Coba Cita Semalam Sudah Dikik Ferdinand Sama Si Legimen Ikut Artinya Itulah Ditunjukkan Mau Apa Lagi Apa Yang Kurang Kasih Tau Tak Sekarang Apa Yang Tunjukkan Apa Yang Feedback Sama Saya Kasih Mau Sepatu Nah Mau Madu Nah Mau Vitamin Nah Mau Untuk Pereksa COVID Nah Semua Obat Semua Ini Semua Ini Lengkap Pemain Dibawa Cek Rumah Sakit Columbia Kalau Ada Sakit Sikit Columbia Bukan Rumah Sakit Kaleng-Taleng Rumah Sakit Columbia Terapinya Di Columbia Semua Di Columbia Artinya Itulah Dia Salah Satu Contoh Bukti Bahwa Kita Juga Mau Memikirkan Pemain PSMS Kalau Ada Pemain Yang Sedikit Sepir Sedikit Kurang Enak Kakinya Langsung Terapi Ke Columbia Langsung Terapi Ke Columbia Itulah Salah Satu Contoh Sponsor Kita Dengan Kerjasama Dengan Columbia Membantu Kita Seperti Ini Juga Begitu Dengan Vista Gym Yang Di Ring Road Fasilitas Lengkap Itu Gym Pemain Ayo Ngegym Segala Macam Semua Kerjasama Kita Jadi Mereka Juga Bisa Menaikkan Otot Otot Semua Lebih Bagus Semua Mudah Apa Enggak Lhatian Di Simbisa 125 Bers Tagi Pak Mes Pembroxu Pak Kemarin Pak Pembina Memberikan Lagi Fasilitas Suruh Pak Yang Di Danut Toba Perapat Mes Pembroxia Apa Nama Istilahnya Ada Namanya Itu Suruh Pelatihan Di Sana Sambil Rekreasi Kalau Perlu Mau Bawa Istri Bawa Katanya Nanti Kita Siapkan Di Sana Cuma Pemain Lebih Pilih Pulang Dan Sini Nanti Kita Lihat Situasinya Mungkin Ada Satu Dua Hari Jadi Biar Sama Sama Nanti Kita Jumat Pulang Minggu Kan Pulang Terlalu Lama Hanya Sekedar Rekreasi Atau Latihan Ringan Sambil Mungkin Dari Pak Mulia Di Koordinasi Dengan Sana Karena Dia Kepala Dinas Kelautan Bisa Bakar Bakar Rikan Malam Minggunya Minggunya Pulang Itulah Rencana Rencana Kita Buat Supaya Pemain Ini Juga Jangan Boring Jangan Jenung Jadi Dibuatlah Variasi Sama Pelatih Makanya Ngejim Kemudian Main Kutsal Kemudian Latihan Di Helvetia Latihan Di Kebun Latihan Di Telagan Kita Ganti Ganti Itu Sebenarnya Tujuannya Jadi Dia Tidak Monoton Latihan Latihan Lai Tape Lai Kandung Kami Berterima Kasih Atas Dukungannya Untuk Memajukan SMS Selanjutnya Mungkin Besok Kalau Ada Waktu Kita Lagi Mari Kita Sama Meninjau Stadion Teladan Kita Lihat Perkembangannya Sampai Sejauh Mana Apa Saja Yang Sudah Di Perbaiki Dan Apa Saja Yang Sudah Ditangani Kita Komitkan Kita Sudah Jalankan Semua Jadi Bisa Kita Lihat Dari Mata Kepala Kita Melihat Apa Yang Sudah Kita Kerjakan Jadi Jangan Hanya Cuop Saja Cakap Aja Pak King Itu Banyak Kali Cakap Kita Lihat Apa Yang Sudah Dikerjakan Jadi Biar Ada Perkembangan Yang Bisa Disampaikan Kepada Masyarakat Yang Disampaikan Kepada Pencinta SMS Terutama Kami Sangat Terhormat Mendapat Dukungan Setiap Hari Perkembangan SMS Oke Terima kasih Banyak Selamat Horas